Dekan-dekan media yang saya hormati, saat ini saya berada di Bangkok, Thailand untuk menghadiri Sidang Komisi ke-80 UN Economic and Social Commission for Asia Pacific atau kita sebut UNS Cup. Sidang Komisi ke-80 UNS Cup kali ini bersifat strategis dengan mengangkat tema Leveraging Digital Innovation for Sustainable Development in Asia and the Pacific. Pertemuan ini menjadi momentum kerjasama negara-negara di kawasan Asia Pacific untuk mendorong pemanfaatan inovasi digital guna mengakselerasi implementasi Agenda for Sustainable Development 2030. Indonesia juga selalu berperan aktif dalam mendorong pemajuan isu-isu pembangunan dalam pertemuan UNS Cup. Dan tahun ini Indonesia menginisiasi dan menjadi tuan rumah side events dengan tema Accelerating Ocean-Based Climate Action yang akan diselenggarakan pada 24 April. Dekan-dekan media yang saya hormati, di dalam pernyataan nasional saya antara lain menyampaikan bahwa Asia Pacific saat ini memimpin dunia untuk transformasi digital dengan adanya percepatan transformasi hingga 10 tahun yang terdorong karena pandemi COVID-19. Saya juga menyampaikan bahwa perkembangan positif ini seharusnya menjadi golden ticket kita menjadi yang terdepan dalam pencapaian sustainable development di tingkat global. Internet ekonomi Asia Tenggara sendiri diproyeksi oleh World Economic Forum mencapai 1 triliun dolar pada 2030. Namun demikian, saya juga menyampaikan adanya paradoks yang terjadi di kawasan. Laporan BBB mencatat adanya keterlambatan. Kawasan Asia Pasifik untuk mencapai SDGs sampai 32 tahun hingga tahun 2062 akibat pandemi COVID-19 dan konflik di berbagai belahan dunia. Untuk itu Indonesia mengedepankan pentingnya inovasi digital untuk mengatasi paradoks ini yang akan diwujudkan melalui pengembangan digital dalam aspek pemerintahan, ekonomi, dan masyarakat. Sejalan dengan hal ini untuk kawasan Asia Pasifik di dalam pernyataan nasional Indonesia, saya menyampaikan tiga langkah kerjasama dalam kerangka UNS Cup. Khususnya untuk mendorong inovasi digital secara inklusif di kawasan di dalam mencapai target-target SDGs. Yang pertama, pengembangan roadmap digital terintegrasi. Landskap digital di kawasan Asia Pasifik saat ini sangat terpecah. Perbedaan kesiapan nasional dan regional serta kapasitas regulasi menciptakan halangan dalam mencapai inovasi digital regional. Untuk itu Asia Pasifik perlu mengembangkan roadmap pengembangan digital untuk memfasilitasi pertukaran teknologi dan kebijakan, menjaring potensi negara-negara serta mengharmonisasikan inisiatif yang ada di kawasan saat ini seperti di ASEAN dan APEC. Kedua, mempromosikan inklusifitas digital untuk menjembatani digital divide. Saya menggarisbawai adanya gender gap, penggunaan internet di kawasan. Dekan-dekan pengguna internet perempuan jumlahnya lebih sedikit dari pengguna internet laki-laki. Gapnya mencapai 264 juta jiwa atau sekitar 6%. Selain itu, kualitas internet juga tidak merata. Dan ada juga gap akses internet antara wilayah perdesaan dan terpencil dengan wilayah perkotaan. Untuk itu, kita perlu melakukan berbagai inovasi digital yang inklusif, termasuk dengan berinvestasi di berbagai fine tech startup yang dipimpin oleh perempuan, mendorong peningkatan infrastruktur digital, dan memperluas akses untuk pelatihan digital literacy. Ketiga, memastikan penggunaan transformative technology untuk menjaga perdamaian dan kesejahteraan. Saya sampaikan bahwa emerging technologies seperti AI telah memberi warna baru pada hubungan antara teknologi dan geopolitik, dan penggunaannya dapat menjadi force for good atau niat jahat yang dapat memperdalam rivalitas global. Oleh karena itu, saya menekankan pentingnya regional governance untuk mencegah penggunaan yang salah dan memastikan kontribusi teknologi untuk pengembangan ekonomi berkelanjutan yang dapat pada akhirnya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dekan-dekan media yang saya hormati, di sela-sela pertemuan komisi atau sidang komisi, saya juga melakukan pertemuan bilateral dengan Eksekutif Sekretari UNESCO, Ibu Armida Ali Syahbana dari Indonesia, utamanya membicarakan kerjasama dan dukungan UNESCO untuk inisiatif Indonesia seperti Ocean Policy Dialogue, World Water Forum ke-10, serta mendorong kerjasama ASEAN-UNESCO dalam kerangka ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Saya juga sempat bertemu sebentar dengan Menteri Luar Negeri Mongolia, Patsaskeh Batmoun, dan secara sekilas membahas mengenai kondisi atau bagaimana upaya untuk memperkuat hubungan bilateral kita. Dekan-dekan demikian hasil kunjungan saya ke Bangkok dan sore hari ini saya akan melanjutkan perjalanan ke Hanoi, Vietnam untuk menghadiri ASEAN Future Forum dan memimpin bersama Joint Commission on Bilateral Cooperation GCBC antara Indonesia dan Vietnam. Terima kasih.